Intro Adakah korelasi antara kebiasaan baun pagi dengan kesuksesan? Jawabannya jelas ada. Banyak tokoh penting dan orang sukses di dunia ini memulai harinya lebih awal dan lebih pagi dari orang kebanyakan. Mereka tidak suka membuang waktu dan terlambat dalam segala hal. Mereka ingin tahu semua hal lebih awal daripada orang lain. Banyak dari mereka yang berusaha baun pagi untuk sekadar mencari informasi, membaca berita paling up to date tentang segala hal yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, pagi hari adalah saat yang biasanya menentukan bagaimana kualitas suatu hari secara keseluruhan. Cara memulai hari berbeda-beda pada setiap orang. Bila seseorang mengadopsi kebiasaan yang positif dalam memulai hari, disayang kesuksesan akan ada dalam jangkauan. Lalu, bagaimanakah orang-orang sukses memulai hari mereka di pagi hari? Inilah sederet kebiasaan produktif yang membuat sebagian orang berpuluh ruang besar untuk lebih sukses daripada mereka yang tidak. Satu, singkirkan jejaring sosial. Usahakan untuk selalu menghindari memeriksa kotak masuk atau jejaring sosial pada pukul 9.30 atau 10.30 malam. Karena, membaca jejaring sosial di rumah adalah kebiasaan yang sia-sia dan tak produktif. Sebab, bila memang ada yang perlu disampaikan, seseorang akan menelpon atau mengirim pesan singkat. Dua, dapatkan kesadaran penuh dan berterima kasihlah. Sediakan waktu khusus di pagi hari selama 30 menit saja untuk berolah raga. Berdoa untuk memotivasi diri dan yang terpenting adalah bersyukur atas apa yang diperoleh hingga saat ini. Kemudian, bayangkan semua apa yang baik bagi Anda yang ingin Anda capai pada hari itu. Tiga, selesaikan pekerjaan penting terlebih dahulu. Anda perlu menuliskan pekerjaan-pekerjaan penting dalam sebuah daftar untuk diselesaikan dalam suatu hari. Usahakan menuliskannya dengan jelas dan letakkan di meja kerja sehingga mudah dibaca sepanjang hari. Kemudian, segera selesaikan prioritas tersebut dari awal hari. Empat, lakukan yang terbaik. Lakukan pekerjaan yang Anda lakukan hari ini seolah hari ini adalah hari terakhir hidup Anda. Ketika Anda menjauh tidak pada suatu pekerjaan selama berhari-hari, mungkin ada yang salah dan Anda perlu memperbaiki keadaan atau Anda keluar dari pekerjaan Anda. Terima kasih telah menonton!